Rizik adalah tumbal sesungguhnya Sudah menjadi hal yang lumrah pada sebuah konspirasi tingkat tinggi Akan ada yang menjadi tumbal Untuk memeluskan proyek sebesar pilkada dan pilpres Yang menjadi tumbal bukan orang sembarangan Tidak tanggung-tanggung Tumbal yang sesungguhnya pada proyek pemenangan pilkada dan pilpres adalah Seorang ketua organisasi sekaligus adalah keturunan Nabi Muhammad SAW Jika diibaratkan sebuah peperangan Rizik adalah tumbal sesungguhnya yang paling menderita Pertarungan antara Anis dan Ahok di pilkada DKI memang banyak memakan korban Anis akhirnya menjadi pemenang Dan Ahok kalah dengan cukup telak Kalah di pilkada sekaligus dijebloskan ke dalam penjara adalah kekalahan yang amat menyakitkan Awalnya saya berpikir kalau Ahok adalah korban paling menderita Dari peperangan pilkada DKI 2017 Tetapi sekarang yang menjadi tumbal sesungguhnya justru sudah terpampang di depan mata Yah riziklah yang sesungguhnya menjadi tumbal Ahok memang kalah telak dan menderita Tetapi saat ini dia sudah berhasil menyembuhkan luka-lukanya Meskipun tidak sembuh seperti sedia kalah Karena karir politiknya tersendat Karena kasus penistaan agama Ahok masih bisa menjadi manusia normal Yang bisa menghidup udara kebebasan Serta merasakan kebebasan menjadi seorang manusia merdeka Orang-orang yang terlibat dalam pilkada DKI Bahkan sudah melupakan parasnya medan peperangan Pihak yang menang dan kalah pun sudah bisa menerima dengan kerelaan hati Ahok sudah legowo meskipun babak belur di pilkada DKI Orang-orang yang dibantu oleh rizik bahkan sudah menikmati hasil kemenangannya Sayangnya mereka tidak terlalu peduli dengan rizik Yah hanya sekedar pujian dan ucapan terima kasih dari Anies untuk rizik Karena sudah dibantu Hanya basa-basi biasa saja Tidak ada sedikitpun niatan Anies untuk membantu membayar denda overstay rizik Agar bisa pulang ke Indonesia Padahal kantong Anies sekarang sudah sangat tebal Selain mendapat tunjangan operasional sebagai gubernur Anies mendapatkan tambahan tunjangan operasional wakil gubernur Karena tidak memiliki wakil Uang sekedar 500 juta sangat kecil bagi Anies Dan sebenarnya tak sebanding dengan jasa rizik Memenangkan Anies di pilkada DKI Tetapi sepertinya Anies sangat pelit Tak sedikitpun ada rasa empati untuk membantu rizik Yah dia memang seorang oportunis sejati Setelah peperangan pilkada DKI selesai Lanjut ke pilpres Meskipun di Arab jasa rizik masih dipakai Teriakannya masih dimanfaatkan untuk kampanye dari jauh Ya rizik masih mengirimi rudal cacian dan hinaan ke Jokowi Kubu Prabowo amat senang Karena serangan dari rizik masih efektif Membuat pendukungnya makin benci ke Jokowi Jujur saja saya akui rizik memang punya pengaruh yang luar biasa Meskipun jauh Kekuatannya masih bisa dipakai oleh Prabowo untuk membantu peperangan Jika dia di Indonesia saya yakin kekuatannya jauh lebih maksimal Sayangnya kali ini rizik gagal mengeluarkan tajinya Peperangan pilpres sudah selesai dan dimenangkan oleh Jokowi Peperangan ini memang menelan banyak korban seperti Ratna Seruntai si tukang penyeberahok yang ada di kubu Prabowo Sandi korban harta Ongkos perang yang sebaiknya ditanggung olehnya Ambelas begitu saja Tetapi saat ini Sandi sudah merilakan dan mulai menata hidupnya kembali Prabowo korban harga diri Kalah tiga kali setelah berturut-turut amat sangat memalukan Hal ini bahkan sempat membuat Prabowo mengalami delusi tingkat tinggi Dia merasa menjadi pemenang sambil menggelar suju cukur Bahkan mengangkat dirinya menjadi presiden Siap pleciden Saat itu kondisi Prabowo memang memberi hati kan Tetapi sekarang Prabowo sudah sembuh dan menjadi manusia normal lagi Sudah bisa menerima kekalahan Bahkan rekonsilasi dengan Jokowi dan Megawati Nah ketika perang telah usai Ketika sudah normal kembali Ketika sudah pada berdamai Justru masih ada satu orang yang masih menderita Yaitu Rezik Sihab Hanya dia yang belum bisa menjadi manusia normal seperti sedia kalah Dia kehilangan banyak kesempatan untuk merasakan kebahagiaan hidup di Indonesia Saya yakin dia sudah sangat rindu pulang ke Indonesia Namun sayangnya Sampai sekarang belum ada tanda-tanda dia akan segera pulang ke Indonesia Sudah tidak ada lagi yang peduli sama dia Anis dan Prabowo yang telah dibantu pun tidak ada gelangkat hendak membulankan Rezik Padahal dulu Prabowo berjanji akan membulankan Rezik FPI pun ternyata tidak punya kekuatan untuk membulankan Rezik Padahal mengumpulkan uang 500 juta dari FPI kelihatannya tidak sulit Saat ini Rezik hanya bisa merengek Meminta belas kasihan kepada pemerintah Indonesia untuk membantunya pulang Dari segala penderitaan yang dialami Rezik saat ini Rasanya pantas kalau dirinya disebut sebagai Hahaha Tumbal yang sesungguhnya Dikutip dari spesial dan artikel ini ditulis oleh Ayas Terima kasih www.s.rampoannya.com 2019 saatnya kita ganti presiden Tari yang lama ganti yang baru Dari Jokowi ke Jokowi dodo Di kota dan di desa Jokowi tetap jadi idola Mau disebar seribu kosi Bapak Jokowi tetap si Mau digoyang-goyang Mau dibikin tumbang Jokowi tetap jadi pemenang Orangnya sederhana Gak pernah banyak gaya Tolong ngomong jujur apa adanya Di kota dan di desa Jokowi tetap jadi idola Mau disebar seribu kosi Bapak Jokowi tetap si Mau digoyang-goyang Mau dibikin tumbang Jokowi tetap jadi pemenang Orangnya sederhana Gak pernah banyak gaya Kalau ngomong jujur apa adanya Mau digoyang-goyang Mau dibikin tumbang Bapak Jokowi tetap jadi pemenang Orangnya sederhana Gak pernah banyak gaya Kalau ngomong jujur apa adanya Mau disebar seribu kosi Bapak Jokowi tetap si Asyik 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 Orangnya santun dan lengah hati Setulus hati membangun mugri Dengan berani dia berangkas korupsi Ya korup terjadi gigit jari Ada yang nyinyi tak pakai data Bikin lagu yang isinya fitnah Tapi dia kerja dan terus bekerja Demi kemajuan negara ini Dan kiri rakyat siap berdiri Dukung-duk mimpin yang berprestasi Karena semua akan menikmati Di bawah pimpinan Bapak Jokowi Dan kiri rakyat siap berdiri Dukung-duk mimpin yang berprestasi Karena semua akan menikmati Di bawah pimpinan Bapak Jokowi Orangnya santun dan lengah hati Setulus hati membangun mugri Dengan berani dia berangkas korupsi Yang korup terjadi gigit jari Ada yang nyinyi tak pakai data Bikin lagu yang isinya fitnah Tapi dia kerja dan terus bekerja Demi kemajuan negara ini Dan kiri rakyat siap berdiri Dukung-duk mimpin yang berprestasi Dan semua akan menikmati Di bawah pimpinan Bapak Jokowi Dan kiri rakyat siap berdiri Dukung-duk mimpin yang berprestasi Karena semua akan menikmati Di bawah pimpinan Bapak Jokowi Terima kasih telah menonton! Bersih, jujur dan meragak Berbuat demi masa depan kami Sosok pemimpin tegas pemberani Kamu tidak tergantikan Terbukti bektimu untuk negara Indonesia timur bersuara Siang dan malam kau bekerja Demi anak bangsa Jangan menyerah Rakyat mencukumu Bekerja dekat Bekerja dekat dan membangun Tanpa kena lelah Tentang Jokowi Dua periode Ayo Jokowi Ayo Jokowi Rakyat mencintaimu Pilih Jokowi Indonesia kerja Ayo Jokowi Rakyat selalu berdoa Tentang Jokowi Rakyat selalu berdoa Tentang Jokowi Rakyat selalu berdoa Tentang Jokowi Sudah menjadi anak Tentang Jokowi Sudah menjadi anak Tentang Jokowi Tentang Jokowi Rakyat selalu berdoa Tentang Jokowi Rakyat selalu berdoa Rakyat mesin bagimu Bilih Jokowi Indonesia Rakyat selalu berdoa Indonesia saya Indonesia saya Indonesia saya Jumlah periudi Jumlah periudi Jumlah periudi